Intro Berkunjung ke Bangga Selatan tak lengkap rasanya tanpa menikmati pesona berharinya. Ya, sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangga Belitung, Kabupaten ini juga diwarisi potensi wisata laut yang mempesona. Salah satu andalan Bangga Selatan adalah menikmati keindahan lautnya dengan bersnorkeling. Kali ini saya hendak bertemu aneka hewan laut dan cantik di perairan sebuah pulau bernama Pulau Kelapan. Nah, jadi dari Pelabuhan Sadai ke Pulau Kelapan yang bakal kita datang ini itu perjalanannya sekitar satu jam pakai kapal KM segera ini. Datang ke sini pun tak terlalu rumit. Jika Anda berada di luar Sumatera, cukup terbang menuju Pakal Pinang. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh perjalanan darat selama tak kurang dari dua jam. Lalu kita bisa menggunakan perahu cepat atau perahu nelayan untuk mencapai pulau ini. Pulau kecil ini terletak di kecamatan Lepar Pongo. Jarak menuju pulau ini diperkirakan mencapai 35 kilometer. Sesampainya di sana, hamparan genan laut langsung tertangkap mata. Hal ini memancing raga setiap orang yang melihatnya untuk segera terjun. Seperangat alas snorkeling seperti pelampung, sepatu katak, masker, dan snorkel jadi peralatan yang wajib dipasang. Dan sekarang waktunya terjun ke birunya laut. Kindahan Laut Ulayah ini memang masih belum banyak diketahui publik. Masih alami dan belum banyak terjamah inilah yang membuat wisata bawah lautnya masih terjaga kecantikannya. Berbagai hewan laut dapat dengan mudah terangkap mata. Di antaranya ikan badut alias clownfish yang cantik peserta anemon alias rumahnya. Dan tentu saja, terunggu karang cantik penuh warna. Kindahan inilah yang membuat banyak wisatawan terkagum-kagum. Di bawah tadi karangnya warna-warni, terus ikannya juga banyak. Ada nemo, ada kan ikan kecil lainnya. Terus harapannya sih nanti ke depannya tetap dijaga sama anak laut sini ataupun bercerai domestik. Indahnya wisata bawah laut juga dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mengundang wisatawan datang. Salah satunya Dimas. Warga asli daerah yang tertantang mempromosikan potensi wilayahnya ke dunia luar. Beberapa paket wisata ia promosikan melalui komunitas sayang Babel Kite yang ia rintis bersama teman-temannya. Sebenarnya lebih kepuasan pribadi. Karena saya hobinya memang di pariwisata, misalnya wisata air. Jadi ya kemarin ini sebenarnya isteng-isteng saja. Ada teman juga di sini yang ngajakin ke pulau ini kan. Terus saya lihat di sini kayak ada potensi gitu kan. Terus underwater juga kan, maksudnya lagi booming-boomingnya sekarang ini kan. Jadi saya lihat daripada teman-teman wisatanya ke pulau lain, pulau kita ada ya. Saya coba untuk ngajak teman-teman ke sini gitu. Pemerintah setempat pun tak tinggal diam. Mereka mulai fokus mengembangkan wisata bahari di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk membuka celah penaputan baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Anda tertarik? Makanya ayo piknik. Wisata bahari di pulau ini cocok bagi yang ingin sejenak melepas penat kehidupan perkotaan. Dan nama Liana, Iresang melaporkan untuk NET.